ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan mengganti kipas box atau kipas kotak ini kabelnya ada 5 ada warna putih kuning, merah, hitam dan biru oke mari kita pasang kita pasang disini kita baut dulu ini bautnya ada 4 taruh disini oke langsung kita pasang oh iya ini kalau beli kipas yang model kotak ini tidak langsung dapat kapasitor ya kita harus beli kapasitor yang baru atau kita pakai kapasitor yang bekas kalau masih bagus terserah anda ini ukuran kapasitornya bisa 1,2 atau 1,5 mikro ini kabelnya ada 5 langsung saja langsung saja kita ambil kabel yang kuning dulu ini jalur ke kapasitor yang tidak bingung ini jalur kapasitor salah satu kabel kapasitor kita kita soldat selanjutnya kita kita pasang kapasitor kapasitor yang satu ke warna hitam ini warna hitam dari spool ya dari dinamonya maaf kapasitor kan bagaimana kabelnya terkabelnya tinggal 3 ini adalah kabel speed ini speed 1 kita pasang dulu yang speed oh maaf ini yang speed 3 ini yang merah ini yang paling kencang ini kita pasang dan speed 2 nya yang putih dan yang satunya speed 1 yang paling rendah warna biru dan dari colokan ini ada dua kabel dari kabel 220 ini dari colokan kita pasang kita pasang yang di dekatnya speed ini dan yang satunya kita pasang di kabel warna hitam yang jurusan ke kapasitor dan yang ke sebel ya oke sudah oke oh ya ini kabel kuning ini dari dinamo rotary yang satu ke sini dan yang satu kita sambung ke warna hitam atau dari yang kapasitor yang satunya kita sambung jadi satu jadi empat kabel ini ini yang langsung dari 220 oke semua sudah terhubung nah itu kita coba colokan oke sudah berputar ini sudah berputar dan untuk lebih jelasnya kita atur speed dulu kita taruh di speed 3 ini di speed 3 ya lihat hendak ini di speed 3 ya lihat hendak ini di speed 3 ya lihat hendak dan biar kelihatan kita kasih baling-baling dulu ini untuk sementara enggak usah dikasih baut kita coba oke putar Alhamdulillah sudah berhasil akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati